How you look Ridwan Goal in the last minute, it will be your favorite goal tonight. If we only score one goal, of course it's the favorite, come on. Oke, lanjut. Untuk Ridwan, sespesial apa goal malam ini buat kamu dan buat siapa goal itu kamu persembahkan? Yang pasti, goal ini sangat spesial buat saya dan tim kami, karena dengan satu goal dari saya, kami bisa memenangkan pertandingan. Yang terutama goal ini, saya persembahkan mungkin buat istri saya yang lagi hamil, anak pertama, Alhamdulillah mungkin. Terima kasih. Satu pertanyaan. Dalam hal kedua, RMA FC bermain lebih baik daripada hal pertama, tapi dalam beberapa situasi, RMA FC mudahkan bola dan memberikan percayaan percayaan percayaan. Ada evaluasi? Ya, itu benar, kami bermain lebih baik dalam hal kedua, kami mempunyai lebih banyak bola, kami bermain lebih banyak waktu di antara, kami mempunyai lebih risiko. Of course, after the counter-attack is part of the game, we know that when we play like that, we have more risk in the counter-attack. But if you want to win the game, also we have to make the risk, it's what we do. We make the risk and we win the game for that. About the evaluation, of course, like I say, the evaluation is always like, we have to keep training and do our best to not happen again. But like I say, if you are more time in the attack, of course, I have counter-attack. What I don't understand is, if we defend and play in the counter-attack, we know play good. We attack and take counter-attack, we know play good. So, I don't understand. Kembali ke Ridwan. Ridwan, hari ini dengan hasil yang diraih hari ini, Arema sudah tidak mengalami kekalahan di 19 pertandingan. Komentar kamu seperti apa? Ini sangat luar biasa bagi tim kami ya. Yang pasti, apa, mungkin di pertandingan selanjutnya kami akan berusaha konsisten dalam setiap laga. Supaya mungkin tren positif kami bisa berlanjut sampai insyaallah juara mungkin. Amin. Mungkin pertanyaan terakhir dari Rekan Media. Menyangka tidak Ridwan akhirnya mencetak gol? Apakah mungkin ada Firhasar atau mungkin ada apa? Sebelum masuk lapangan, apakah kamu menyangka bisa akan menjadi penentu kemenangan? Ya, mungkin malam ini saya sebagai supersubnya Arema. Itu saja. Terima kasih.